mulai dibangun flavor Nurtanio nah sekaligus ini akan menjadi video dokumentasi nah ini perlintasan relnya nah ini ya tuh ya ini kemungkinan pohonnya juga akan ditebang nantinya ini ya sayang banget sih ya tuh alat beratnya ini untuk mengeksekusi ya eksekusi bangunannya tuh Hai rumah mewajah kena nih bro tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam sedulur semua Bagaimana kabarnya semoga sehat semua ya lor amin kembali lagi di channel channel saya channel yang suka jalan-jalan naik motor tua honda pit tahun 2012 Nah hari ini kita akan melihat pembangunan flavor Nurtanio ya kita berada di jalan Jendral Sudirman Nah kita akan mengarah ke bundaran ya bundaran jalan Soekarno-Hatta dan ini batas kota kita ambil yang sebelah kanan set ya kemarin dapat kabar kalau flavor Nurtanio itu sekarang mulai diperjakan atau digarap Oke kita lihat sudah seperti apa ya sekarang Nah dari jalan Jendral Sudirman kita belok ke kanan ke Jalan Elang Nah ini jalannya unik nih disini jadi kita jalan ini tuh yang mirip luar negeri itu jalan Elang Raya ya ini hehehe nah ini hal tanya Bandung juara nah ini ya cukup banyak bis Trans Metro Bandung Oke kita belok kanan ini jalan Raja Wali dari jalan Raja Wali kita ngambil jalur kiri ya Nah ini ke kiri ke jalan Garuda kalau lurus ke pasar Ciroyum itu Oke seperti ini gambaran jalan Garuda yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap flavor Nurtanio itu sendiri ya sudah kelihatan padat berarti benar infonya kalau sekarang itu udah ada pembangunan flavor Nurtanio kalau padat kayak gini ya Nah ini dia Oh ini kalau ngambil kanan terus buaya sih mending ke kiri ya soalnya kalau ke kanan terus malah tambah macet nanti Oke kita ambil kiri ya namanya juga pembangunan ya pasti kayak gini macet nah ini tuh alat beratnya ini untuk mengeksekusi ya eksekusi bangunan ya tuh Hai rumah mewajah penan nih Bro tuh Hai proyek pembangunan flavor Nurtanio Kota Bandung Jawa Barat batas kecepatan 20 km per jam tuh hati-hati manufra alat berat ini alat beratnya Hai ini udah diratakan seperti ini ya Nah ini potret kemacetannya seperti ini sebelum ada flavor ya se saat pas pembangunannya kayak gini Hai si lalu lintasnya padat sekali ya padat merayap Hai ya ini kemungkinan pohonnya juga akan ditebang nantinya ya ini ya sayang banget sih ya wuhh udah rindang pohonnya padahal tuh Hai nah ini pembebasan pembebasan lahannya ini Hai sedang dikerjakan ya ya semoga pembangunannya lancar tanpa ada halangan suatu apapun dan bisa bermanfaat untuk Oh masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya ya Hai terutama yang berada di daerah Andir sini yang di perlintasan teman-teman Andir ya karena memang di perlintasan inilah yang saking macetnya itu bikin ya bikin stres tentu ya pasti yang namanya kemacetan itu dimana-mana bikin stres ya Nah ini dia nah ini bisa ke lewat sini lewat jalan alternatif kalau nggak pengen lewat sini ya tuh ada jalan alternatif oke ini Oh iya benar itu sudah ada eh tiang-tiang yang dipasang ya untuk proses biasanya sih untuk pembuatan itu fondasi utamanya ya tuh wah bener ini seperti benar adanya mulai dibangun flavor Nurtanio nah sekaligus ini akan menjadi video dokumentasi jalan Garuda dan Abdurrahman Saleh Nurtanio sebelum ada flavor Nurtanio ya ini potret kemacetannya seperti ini tuh nah ini ya padat merayap ini sebelah kiri juga jalan tikus atau jalan alternatif ya tuh cuman ini rame banget oke ini perlintasannya nah ini perlintasan relnya nah ini ya tuh tuh relnya iya nah ini dia ini jalan Abdurrahman Salehnya seperti ini ini juga udah ada alat berat nih disini ini ya tuh nah itu potret kemacetannya seperti itu ya tuh jadi memang sangat ini sangat padat sekali ini nah ini contoh yang ngelawan arus tuh kayak gitu tuh ya barusan ini sering banget terjadi dan udah menjadi hal wajar disini ngelawan arus kayak gitu nah ya sedulur kita lurus nah ini kalau masuk ke Hussein itu harus pakai stiker tuh harus pakai stiker kalau mau kesana nah flavornya rencananya nanti akan membentang dari jalan Abdurrahman Saleh Nurtanio dan akan melewati perlintasan rel kereta api Andir ya di mana rel kereta apinya itu memang sekarang itu sudah sangat padat mengingat feder kereta cepat itu sudah aktif dari stasiun padalarang menuju ke stasiun Bandung begitu nah ini kalau ke kiri ke Hussein Sastra Negara cuman sekarang kalau nggak salah udah nggak melayani penerbangan jadi khusus penerbangan khusus disini ya nah ini perempatannya iya mantap nah ini contoh eh kondisi lalu lintasnya di seperti jalan ini Pajajaran kalau nggak salah ini sudah masuk jalan Pajajaran video untuk kali ini itu saja yang bisa saya bagikan selamat pagi siang sore malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati